Halo semuanya, welcome back to Awita Life Channel, aku Yunita dan kali ini aku lagi bareng Bella, anak aku yang kedua dan hari ini tuh aku mau potongin rambut Bella karena poni depannya itu udah agak kepanjangan jadi di video kali ini aku bakal sharing gimana caranya aku potong rambut Bella dan juga peralatan apa aja yang dibutuhkan ya jadi yang paling pertama pastinya perlu yang namanya gunting rambut dan aku beli ini udah lama banget guntingnya khusus memang untuk potong rambut ya dan ini tuh bisa bikin rambutnya tuh jadi lebih style lebih ada yang tipis dan tebal gitu so buat kalian yang pengen potongin rambut anak di rumah menurut aku kalian harus punya sih ini biar hasil potongannya lebih bagus aku juga gunakan gunting biasa jadi kalau mau potong untuk bagian belakang biasanya aku gunakan gunting yang biasa ini juga biar lebih cepet terus perlu juga sisir biar ngerapin rambutnya waktu kita potong ya dan ini jepit rambut aku juga gunakan pada saat nanti mau jepit poninya gitu karena kalau untuk potong poni itu jangan langsung sekaligus biar bagus harus ada layeringnya jadi waktu di awal itu pakai jepitnya dulu ya kemudian ini juga jepitan yang biasanya aku gunakan biasanya aku gunakan untuk kain jadi kainnya ini digunakan untuk menutupin baju anak gitu biar dia potongan rambutnya tuh nggak jatuh-jatuh ke badan nanti gatel-gatel kan anak-anak ya dan gunakan kain yang apa tidak nempel-nempel gitu loh dan aku ini gunakan baju tidur aku kemudian yang terakhir yang menurut aku alat yang aku temukan di saat pandemi ini dan sangat-sangat membantu aku dalam potong rambut anak adalah face shield karena face shield ini aku gunakan untuk menutupi area wajah anak jadi waktu potong poni itu dia nggak kena mukanya lagi dan mereka nyaman banget dengan menggunakan face shield ini dan untuk face shieldnya jangan lupa biasanya kan ada busanya tuh itu dibuang dulu dibersihin sampai sebersih-bersihnya baru kita gunakan untuk membantu kita potong poni anak sekarang kita langsung potong rambut bela oke iya saya kena leher iya nih mami kasih longgar ya ini di jepitin supaya nggak jatuh iya oke tunggu ops nah kemudian dipasangin facialnya karena pertama kali biasanya aku potong poni anak-anak karena poni anak-anak yang ini biasanya butuh waktu paling lama kalau potong yang rambut bagian belakang itu gampang mereka biasanya enggak banyak ngeluh tapi kalau untuk poni suka banyak apa ya keluhannya suka nggak tahan suka ribet dari merekanya sendiri makanya ini yang aku potong duluan dan mereka masih nyaman sejak awal jadi nggak rewel nah untuk yang bagian sini ini tuh diangkatin terus dijepitin karena kita nggak mau yang belakangnya ini juga makin pendek ya nih jadi kita trimkan dulu yang depannya ini ya nantuk bel nantuk bel kemudian susu ya oke susu apa susu apa susu susu putih susu benang nenen mau nenen susu ini 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 aku 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 kena mata apa aku 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 enggak kena mata enak bel pakai facial enak i Enggak tajam-tajam Gantuk kan Oke Oke Sekarang dia buka Enak kan Enggak tajam kan Nah Tinggal dirapikan deh Kalau sudah pendek ya Kita rapikan sedikit ya Tutup matanya Pake yang besar ya Kecil-kecil aja Tutup matanya Tutup matanya Enak Will Oke Sekarang tinggal yang bagian belakang Yang ini Kita ganti Sep Kalau bagian yang bawah ini Biasanya aku gunting dikit aja Karena memang aku lagi mau panjangin rambutnya Bella Biar bisa dikuncir-kuncir gitu Oke Sudah selesai Ini dia hasilnya Yang penting rambutnya ini Enggak nutupin mata Terus dia agak tipis-tipis gitu Jadi enggak cuma tebal gitu doang Jadi ada tipis ada tebal gitu Dan itu bisa dilakukan dengan bantuan gunting rambut ini ya Dan bagian belakangnya Emang sengaja Aku cuma rapikan dikit aja Karena memang mau dipanjangin Biar bisa diikat-ikat Mau kayak frozen kan Bella Oh kan Nah iya Kalau yang untuk kuas ini Biasanya aku gunakan yang baru Yang bersih ya Jadi bukan yang bekas make up punya Jadi yang bersih Terus Kalau misalnya ada Yang sisa-sisa nempel Di mukanya anak-anak Itu bisa dibersihin kayak gini Dan mereka suka banget Karena mereka paling suka ngeliat tenang waktu make up Jadi ketika mereka diginiin Yeay kapan lagi ya kan Senang Bel Coba Bel gini-gini sendiri Coba kalau make up gimana Kalau make up gimana di pipinya Iya gitu ya Gitu ya Bel Oke setelah ini langsung mandi Biar yang potongan rambutnya Yang nempel-nempel sedikit itu Bisa langsung dibersihin Dan buat kalian semua Yang mau potong rambut Anak di rumah Itu bisa banget Tinggal beli alat-alatnya aja Terutama guntingnya sih Terutama guntingnya Dan ini biar hemat banget Dan pastinya bersih ya Karena kita potong sendiri di rumah Oke Thank you banget Udah nonton video ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Buat kalian semua Dan jangan lupa Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat Di like Di share Dan juga subscribe youtube channel Awita Like supaya aku bisa terus memberikan Video-video yang bermanfaat Buat kalian semua Oke Thank you banget udah nonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Bye-bye Bella Bye-bye Bye-bye Mwah Mwah Mwah